hai 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 ya berarti jawabannya eh nomor nomor telur Hai nomor telur deglutasi sebenarnya gerakan mendorong ya gampangnya juga mendorong-dorong Hai dorong baik nekan unang bahasa Ipa kelas kelas 5 atau kelas 6 which namanya gemen gerak teristaltik berarti a genang-genang masticasi berarti kesalahannya gs a ye masticasi ya tapi kesalahan nge masticasi tulis nantenefek Iya pasti masticasi ya campur ya munyak terus ya nanti ini dorong itu baik mendorong apakah enzim di mulut enzimnya amilase betul ya enzimnya amilase meh pada sama-sama mengembulsi karbohidrat pada-pada tapi jenangannya beda Hai terus sing B salah otomastikasi jenangannya degluitasi ya terong-mai degluitasi ngembarek pulpen abang apa enzimnya tidak ada enzim ditenggorokan tidak ada enzim ditenggorokan terus digestifikasi dimenang di sini nah lambung ya sing C berarti bener campur mengemulsi dikesti apa dikesti gampangnya apa apa aja jangan dosing aneh-angel baik orang bukan menyerap jadi dalam dia mencampur beratan mekanus yang paling gampang dia mencampur dan diberi enzim di campur diaduk langsung diberi enzim walaupun anak pengertian menurut kamus ku beda tapi gampangnya sebenernya dia diaduk sekaligus diberi enzim beda dengan di usus halus di usus halus dia hanya di bukan di usus halus di usus halus dia hanya mengalami satu fase yaitu kadang ku dinaik enzim tok kadang ku diserap tok tapi naik nang lambung dia diaduk dan di di dikasih enzim tidak diserap diaduk dan dikasih enzim ku masuk gerakan digestifikasi digesti lah diaduk dan di enzim Hai nekanu pengertian secara kamu sedar banget diaduk dan dikasih enzim enzimnya HCL dia untuk membunuh kuman terus anak enzim renin untuk mengembursi Hai apa gitu protein protein pada susu untuk mengembursi mengembursi itu memot sebenernya memang mecah ya memecah jadi gampangnya enak buang-buang gede naik arab diserap nanganduk karena bisa melebumarin lubang anduk maka dia harus dicacah fungsinya enzim itu mencacah memecah supaya bisa diserap karena si dinding-dinding penyerapan nanti lubangnya adalah lubang papiler jadi fungsi sebenernya ya gue jadi apa sih musib mengembursi gue prinsip mengembursi secara gampang gue ngerajang dirajang diperkecil atau ini gula dicairkan anu lombok dicairkan mengepenak diserap kekampangnya mengimbursi itu prinsipnya sebenernya HCL membunuh kuman berarti jawabannya dikasing saya sembara ya apa anak jawaban lihat yombuh sing D D D D absorsi menyerap apakah di D diserap jenangannya usus apa kini D usus halus ya usus halus diserap dia melakukan penyerapan betul tetapi usus halus kan terbagi menjadi tiga apa usus apa kini oh jangan gue bahasnya sing ngelang-ngel khusus kosong khusus kosong mana ya 12 jari khusus penyak rapan itu ya sejunum sejunum duodenum boleh ngapalnya pusing apakah kita perlu dapalnya usah dihapus baik ya walaupun mungkul pengetahuan kok sementing nak usus halus dia melalui dua tahap yaitu proses pemberian enzim untuk memecah dan dia proses penyerapan penyerapan terjadi di ujung usus halus karena pemecahan di terjadi di usus kosong dan usus 12 jari atau proses pengemulsian lagi nangka ini enzim ini anak enzim amilase lipase tripsin amilase untuk mengemulsi parohidrat lipase untuk mengulsi lemak sedangkan tripsin untuk mengemulsi protein pepsin sedangkan berarti nangka ini enzim petialin masuk ya putut petialin menggungkannya nangka ini ngilat berarti sas salah kesalahan terjadi pada petialin terus anak enzim amilase lipase anaknya ada glukose sukrose nah itu pokokannya ada yang kecahan untuk memecah atau mengemulsi karbohidrat amilase glukose suprose laktase mengemulsi susu hasil dari susu berarti dia protein kalau laktase menawarkan racun yang mau racun posisinya di lambung apa diusus helius lambung menawarkan racun di lambung apa diusus helius lambung apalah usus helius cairannya cairan empedu kan iya masuknya biasanya mengenai ya cairan empedu tapi masuk ke biasanya si ngomong nang lambung tapi kenapa karena proses cairan empedu nempelnya disini jadi dia akan mengalirnya kesini walaupun walaupun anak buku dia terjadi di lambung persepsinya tapi yang jenangan cairan empedu dilakukan kaneng g masalah yang ulang bungnya buang kuning maksudnya g dia yang pedu terus e e berarti khusus besar berarti absorsi betul yang di absorsi apa di e air dan garam absorsi di d absorsi apa absorsi selain air dan garam berarti seperti karbohidrat vitamin lemak protein benang yang khusus yang khusus halus yang dimaksud garam itu dapur tetapi mineral mineral lainnya mineral mineral lainnya protein lemak vitamin itu khusus halus kesalahannya enak dia tidak ada enzim yang berperan di khusus besar tidak ada jadi bukan absorsi absorsi ini benar tapi ini orang anak enzimnya tidak ada enzimnya di sana hanya ada bakteri esterisia koli yang membantu untuk menghancurkan sisa-sisa makanan atau mendusukkan di sini berarti ekoli yang khusus besar secara umum secara umum jawabannya kesalahan-kesalahan tersisa membuat tersisa membuat tersisa membuat tersisa 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 ini mendukung-mendukung atrium nah permasalahannya kanan-kiri ini batasan di biasanya ya left dan right kanan dan kiri berdasarkan jenengan mengamah nah kita kan gambar jantungnya jenengan jenengan kita teman-teman orang posisi kita kita teman-teman berarti kita 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 sering ketuk berarti kita kita berarti kan terima kasih turun tampil Terus berarti ventricle kanan Nah pertanyaannya Dari empat ruang jantung Sing bisa berkontraksi Apakah atrium bisa berkontraksi Atau bisa mencengi kalau menceng di teras Orang ya Sing bisa menceng kalau menceng di kamar Maka Orang ini prinsip jantungnya kan ini Yang bisa berkontraksi dia hanya ventricle Maka gerakan kontraksi Menekan Dan gerakan relaksaksi Hanya dilakukan oleh ventricle Posisinya berarti kontraksi dan relaksaksi itu ventricle Berarti orang mungkin Serambi berkontraksi Seram mungkin Jadi prinsipnya yang kalimatnya Berarti ini kan Tekanan di Ukur berdasarkan A Nah salah A tidak akan berkontraksi Tidak juga dia berhelak Saksi Karena tugas A Pengjenangan enam teras Anaknya pun terima tamu Berlipat Karena bu yang mono Melebung balen Korobanio Iya kan Iya Sama juga ya D Posisinya D Dia tidak mungkin berkontraksi dan beredak Saksi Dia hanya menerima Menerima top Pertanyaannya kurunerimakan Di lunga mengundi Ini pembahasan Moko ya Oh salah ya Iya ya Kelihatan ya Terus Distal ya Berarti Yang kemungkinannya Yang bisa berkontraksi Hanya B Dan C E E jenuhannya apa E Aorta Ya itu Aorta Aorta siapa Aliran darah Sebenarnya Aorta Adalah Nadi yang Besar ya Nadi besar Nadi besar Nadi besar Nadi besar Nadi besar Nadi besar Sebenarnya kan Gede Melayu Nadi besar Sebenarnya Darah masuk Dari seluruh tubuh Serat Mangguk Warna sing Kembo Darah masuk Dari seluruh tubuh Lewat Renek Ini 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 Jadi Di sana Ini 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 Dari seluruh tubuh Masuk Posisinya Ini Serambi Ditampak Terus Merebu Mengenek Kamar Terus Baratkan kamar Asli ini Menunggu ini Kan Ini 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 Cilik Mengamah Paru Paru Ini Pepe Pulang pergi Pulang pergi Pulang masuk Dia Pepe Dia Paru Paru Setelah Masuk Paru Paru Dia Akan Masuk Lagi Ke Mengenek Dia Masuk Lagi Masuk Lagi Kesini Ya Masuk Mengenek Warnan Darah Bersih Darah Bersih Bersih Setelah Masuk Diterima Diserambi Dia Akan Masuk Ke Bilik Setelah Dibilik Dia Akan Diusir Keluar Yang Mengenek Dari Seluruh Tubuh Masuk Serep Sampai Bilik Diusir Ke Paru Paru Setelah Dari Paru Paru Kembalik Lagi Ke Jantung Diterima Diserambi Masuk Kedalam Rumah Diusir Keluar Berarti Bocah Asil Ini Udah Bingung Cuman Gara Gara Digarek Kalimat Justru Jadi Bingung Tapi Digambar Jadi Gampang Masuk Keluar Masuk Lagi Keluar Saking Gampang Ini Gara Digarek Kalimat Jadi Rumit Masalah Hanya Valaupun Keterangan Sehingga Arteri Pulmonalist tetap hapus menurut saya keterangan nungkapnya arteri pulmonalis arteri pulmonalis gue arteri yang membawa darah ke pulmo membawa atau membawa pula atau membawa membawa pergi arteli pulmonalis gue membawa darah pulang atau membawa darah pergi naik arteri arteri itu selalu membawa darah ke luar jantung next membawa darah kembali ke jenangannya Fena arteri terkait dengan pulmo arteri terkait dengan paru-paru arteri enggak waketik metuk mengparu-paru isinya darah kotor apa darah bersih enggak waketik metuk bukan jantung memparu-paru namparu-paru gering apa sih gerek ijolan ijolan antara karbondioksida dengan oksigen makanya dia yang dibawa oleh arteri keluar jantung dia darah kotor Fena seluruhnya membawa darah darah kotor kecuali Fena pulmo analis Fena itu membawa darah pulang pulwo itu berasal dari paru-paru enggak waketik balikan paru-paru berarti ketihnya didan dani karena sudah didan dani berarti ketihnya bersih ini berarti tekanan darah mulai memotong darah seluruh tubuh posisi DC yang C jadi yang dimaksud tekanan 120 garis miring 80 NG anak tekanan itu kan ini yang dimaksud G 120 adalah tekanan ketika si left ventricle apa ventricle left left ventricle ventricle left ya kenapa ventricle memompah karena memompah berarti banter kayak padasan kan dia memompah banter dia 120 tetapi ketika dia tidak memompah aliran darah kan alon maka dia 80 jadi ketika ventricle kiri berelaksasi dia memiliki tekanan 120 eh kerbokontraksi 120 ketika berelaksasi darah normal berarti 80 ini dimaksud yang memompah G nah ini kaitannya kalau B nama apa ujung B yang diukur Pak nah pertanyaannya kan nama bukan tekanan B yang diukur karena dia menompah darah ke paru-paru berarti darah yang mengalur ke paru-paru yang diukur berarti kan berarti kan ini kaya stetoskopnya apa stetoskop apa apa si ngukur 6 tensimeter tensimeter ini kaya mengukur ini kaya mengukur ventricle kanan berarti ya dia dijerit sampai jerung jerung paru-paru karena dia pembunuhnya di dalam tidak bisa yang ventricle kanan diukur karena dia hanya membawa darah keluar ke paru paru dia memompahnya memompah ke paru-paru terdok dalam satu kali detak jantung jantung kanan dan kiri kaya diremes remes maksudnya kanan dan kiri kita kanannya langsung nah dia langsung seret ora ora gentenan ora kanan kiri kanan kiri ora kanan kiri kanan kiri itu terlambat jadi sekali dia ber kontraksi dia kanan dan kiri langsung seret dia mengalir ke seluruh tubuh dia mengalir ke paru-paru dan dia juga sekaligus pulang rumit tak dipikir aja dipikir aja dipikir terjangkai barang kamar lima anggar bingung mana jawabannya cek ha low jawabannya cek terima kasih selamat menikmati